Jadi kita peroleh nilai impedansi Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL minus XC dikuadratkan. Z itu tadi kita kasih di sini keterangannya. Kita kasih keterangan. Yang pertama mengenai Z. Z itu disebut impedansi. Satuannya ohm karena hakikatnya sebagai hambatan. R, hambatan listrik pada resistor. Satuannya ohm. Kemudian XL itu reaktansi induktif. Reaktansi induktif. Yang hakikatnya juga hambatan. Satuannya ohm. Namun, besarnya reaktansi induktif ini, XL, itu sama dengan omega dikali L. Omega dikali L. Omega itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Sedangkan L itu besarnya induktansi dari induktor. Jadi kalau omega ini bisa kita buat lagi 2VF atau besarnya 2V per T. Sedangkan L ini merupakan induktansi dari induktor. Ingat rangkaian dari induktor tadi kan seperti ini. Nah, ini induktor. Nah, induktor ini punya induktansi. Nah, induktansi ini nanti pasti punya hambatan yang disebut reaktansi induktif. Atau disimbolkan XL ya. Nah, ini XL. Kemudian, ada lagi XC. XC ini reaktansi kapasitif. Juga, hakikatnya adalah hambatan. Yang besarnya XC itu sama dengan 1 per omega kali C. Nah, ini. Ya, omega dikali C. Oke, kita bagi 2 tadi. Omega-nya sama dengan 2VF. Atau sama dengan 2V per T. Untuk C ini merupakan apa ya namanya? Kapasitifnya. Kapasitif. Dari kapasitor. Dari kapasitor. Nah, ingat simbol dari kapasitor. Itu gini ya. C ya. Nah, selanjutnya. Ada lagi yang perlu kita ketahui yaitu Fasa antara arus dan tegangannya. Jadi, ada Fasa untuk antara arus dan tegangan. listrik ya. Yang besarnya dirumuskan dengan cos theta itu sama dengan R hambatan pada resistor dibagi dengan impedansinya. Z. kita ya. Lampu '